Intro Salam Jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Ada penganalisis politik menyebut Laporan pada malam ini adalah Laporan yang paling mengejutkan dan pasti menakutkan Parti Bersatu Dan juga khususnya Parti Perikatan Nasional Gabungan Perikatan Nasional Ini apabila satu pepatah kata Kalau satu lidi dipatahkan, mudah dipatahkan Sebatang lidi dipatahkan, mudah Tetapi kalau serumpun lidi dipatahkan, begitu sukar Inilah yang berlaku apabila UMNO sekali lagi mengumumkan Akan membantu calon Pakatan Harapan PH Dalam PRK Sungai Bakap Baru-baru ini dalam pilihan raya Kuala Kubu Baru, KKB Sudah terbukti bahawa Apabila Bekerjasama antara UMNO dan Pakatan Harapan Mereka menang sekali lagi di Kuala Kubu Baru Walaupun ada yang tidak membuatkan Tidak dapat mengandaikan kemenangan yang besar Namun, itu telahpun dibuktikan salah Terbukti, Pakatan ataupun kerjasama antara UMNO dan Pakatan Harapan Boleh diterima oleh rakyat Walaupun banyak sentimen, kita tahu tidak sempurna Tetapi, sudah boleh menunjukkan keberkesanannya Semalam, Mesyuarat Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Pulau Pinang setuju PKR letakkan calon mewakili parti gabungan itu Pada PRK Sungai Bakap UMNO akan memberikan komitmen penuh Untuk membantu calon Pakatan Harapan PH Yang akan bertanding pada PRK Dun Sungai Bakap Ahli Majlis Kerjaan Tertinggi UMNO, Ahmad Maslan Berkata, sehubungan itu beliau bersama seorang lagi Ahli MKT, Jamil Kir Baharum Dihantar ke Sungai Bakap hari ini Untuk bertemu Kepimpinan UMNO dan PKR Nibung Tebal Bagi membincangkan gerak kerja PRK UMNO akan bantu calon PH di Sungai Bakap Ini keputusan dalam Mesyuarat Warum Iaitu saya adalah ketua sekretariatnya Kata beliau Pengerusi jawatan kuasa Warum Khalid Nordin telah dihantar Saya hari ini untuk bertemu dengan UMNO bahagian Nibung Tebal Di Pejabat UMNO Nibung Tebal Manakala Jamil Kir akan bertemu dengan Biro Agama Katanya pada sidang media selepas menghadiri Seminar Jalan Bandar Ed Pineng 2024 di Batuat Arena di sini yang dirasmikan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Koon Yew Semalam, Mesyuarat Barisan Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Pulau Pinang Sebulat suara bersetuju agar PKR meletakkan calon Mewakili parti gabungan itu pada PRK Sungai Bakap Kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap kosong susulan Kematian Nur Zamri Latif pada 24 Mei lalu Akibat keradangan dalam perut Dan Suruhan Jaya Pilihan Raya dijangka Mengadakan mesyuarat khas Kamis ini Bagi membincangkan tarik penting Pelaksanaan pilihan raya kecil di kawasan itu Pada PRN Pulau Pinang Ogos tahun lalu Nur Zamri yang merupakan Yang di Pertuapas Nibung Tebal Menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayah Ceh Ros Dengan majoriti 1,563 undi Majoriti ini sebenarnya majoriti yang sangat kecil Dan boleh ditewaskan dengan mudah Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Pemecatan enam ahli parlimen dan adun Hanya lemahkan bersatu Itu pendapat para pemerhati politik Berkait dengan tindakan parti bersatu Menggugurkan enam ahli parlimennya Dan seorang adun Yang telah menyokong kerajaan Dan telah menyokong pimpinan Anwar Ibrahim Dan juga Menteri Besar Selangor Hari ini kita mendapat maklumat paling baik Untuk dibincangkan untuk dibincangkan diutarakan bersama Sejauh mana pemecatan ahli parlimen dan adun itu dapat membantu menguatkan semula bersatu Nampaknya Dengan parti lain dalam perikatan nasional Inilah yang betul-betul dikatakan Yang digendong tak dapat Yang dikejar Berciciran Disangkakan boleh membuat Pilihan raya Selepas Menggugurkan ahli parlimen ini Namun pemerhati kata Ianya tidak akan berjaya Mencetuskan pilihan raya kecil PRK Sebaliknya Ianya hanya akan Melemahkan kuasa tawar-menawar Parti bersatu dalam parti-parti lain di perikatan nasional Pakar berpendangan Enam ahli parlimen dan seorang adun itu akan kekal sebagai wakil rakyat bebas Walaupun dilucutkan keahlian oleh bersatu Sekaligus hanya parti terbabit kehilangan Tujuh wakil rakyatnya Ahli Akademik Universiti Islam Antarabangsa Prof. Madhya Saza Sukri berkata Ketiadaan wakil rakyat terbabit tidak banyak mengubah kekuatan politik perusahaan Tetapi ini akan menimbulkan persoalan Mengenai kesetiaan ahli parlimen bersatu Berbanding ahli parlimen PAS Dan seterusnya Ia akan mengurangkan kuasa tawar-menawar bersatu dalam perikatan nasional Ini akan mengukuhkan lagi PAS Sebagai abang besar dalam perikatan nasional katanya Saza berkata demikian Dengan merujuk kenyataan Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal pada ahad lalu Yang berkata Partinya akan memaklumkan kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Mengenai pelucutan keahlian enam wakil rakyat mereka Pemakluman tersebut dijangka dibuat Semasa sidang Dewan pada minggu ketiga bulan ini Sebelum itu Wan Ahmad Faisal ditanya mengenai Tindakan yang diambil terhadap tujuh wakil rakyat mereka yang tidak menjawab surat Dikeluarkan setiausaha agung bersatu Hamzah Zainuddin Bagi menuntut mereka menyatakan kesetiaan kepada parti pada 31 Mei lalu Pada 17 Mei lalu Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumu berkata Parti itu sedang berusaha mengosongkan kerusi enam ahli parlimennya yang berpaling tada Yang memfailkan notis kepada Dewan Rakyat Saudara-saudara sekalian mengulas lanjut Sanzah juga berkata Langkah diambil bersatu ketika ini Sesuatu yang belum teruji Dan tidak pernah berlaku sebelum ini Turut senada ialah penganalisis politik dari Nusantara Akademik for Strategic Research NASR Azmi Hassan Yang berkata Tiada asas undang-undang bagi speaker Dewan Rakyat untuk Menyingkirkan ahli parlimen terbabit dari kerusi mereka Tambahnya Pindaan pelembagaan yang dibuat bagi mengekang langkah lompat parti Hanya memberi kesan kepada Situasi seseorang wakil rakyat keluar dari parti mereka Dan bukan dipecat Dalam kes ini Enam wakil rakyat tersebut Telah dipecat Dari parti dan perlembagaan Tidak menyatakan apa yang berlaku kepada kerusi-kerusi tersebut Katanya Masih dikerusi masing-masing Tambah Azmi lagi Situasi paling mungkin berlaku ialah Enam ahli parlimen tersebut Memilih untuk menjadi wakil rakyat bebas Dan menyaksikan bersatu kehilangan semua kerusi berkenaan Peguam Baljit Singh Sidhu pula menjelaskan Tiada sebarang undang-undang mengekang anti-lompat parti sebenar Selain apa yang dinyatakan oleh perlembagaan persekutuan Kita tidak ada undang-undang itu Jadi berdasarkan perkara tersebut Anda tetap akan melihat Wakil-wakil rakyat berkenaan kekal di kawasan masing-masing Dan menjalankan tugas mereka Tanpa Baljit Ia bermakna Tiada peraturan ketat dan tegas yang akan menentukan Apa yang berlaku pada sesebuah Kerusi parlimen apabila wakil yang dipilih Tidak lagi menjadi ahli sebuah parti Di Malaysia situasi kita ialah Jika anda menukar keahlian parti politik Ia tidak akan mempengaruhi kerusi anda Kerana kerusi itu secara dasarnya atas nama anda tambahnya Pada 5 Mei lalu Pindahan pelembagaan persekutuan bagi menggumbal akta Yang secara tidak rasmi Dikenali sebagai undang-undang anti-lompat parti Mula berkuat kasa Ia dianggap akan menghalang Mana-mana ahli dewan rakyat Daripada menukar parti Ia merupakan tindak balas rentas parti Ekoran insiden langkah syaratun Yang menyebabkan keruntuhan kerajaan PH Pada tahun 2020 Berbeza daripada dua penganalisis tadi Saintis politik Wong Chin Huat pula berkata Perkembangan terkini dibuat bersatu Akan membawa kepada PRK di Bukit Gantang Kuala Kangser Labuan Tanjung Karang dan Selat Kelang Ini kerana Katanya empat ahli parlimen dan seorang adun itu dipilih Sebagai ahli PN Dan keahlian mereka dalam gabungan tersebut Datangnya dari bersatu Mereka dipilih sebagai ahli perikatan nasional Seperti yang dinyatakan dalam perkara 49A dalam kurungan 1 Mandangkan keahlian PN mereka berasal dari keahlian bersatu Mereka kini tidak lagi menjadi ahli PN Dan Speaker Johari Dan Ng Siwi Lim di Dun Selangor Sepatutnya menulis kepada SPRM Mengenai pengusungan kerusi mereka dalam tempoh 21 hari Selepas menerima notis dari bersatu Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Pernah dengar anak pembangkang didakwa Kerana terima rasuah Kalau tak pernah dengar Jom sini Kita ceritakan isu kali ini Isu kali ini paling menarik Apabila ia melibatkan anak ketua pembangkang Yaitu Datuk Sri Hamzah Zainuddin Hari ini anak beliau telahpun didakwa Menerima rasuah sebanyak Rp100,000 Saudara-saudara sekalian Uang Rp1, Rp2, Rp10, Rp100, Rp1,000, Rp10, Rp100, Rp100,000 Kalau sudah rasuah Itu tetap namanya haram Rasuah ini satu penyakit yang barah Yang parah Yang boleh menghancurkan masyarakat Yang boleh menghancurkan negara Rasuah ini patutnya tidak ada Bayangkan kerana rasuah Sekolah tak siap Kerana rasuah Rumah tak siap Kerana rasuah Negara diceroboh oleh pendatang asing Kerana rasuah negara Boleh dijajah oleh orang lain Namun demikian Itu semua hanya kata-kata biasa Hari ini kita digemparkan Apabila anak ketua pembangkang Didakwa terima rasuah Rp100,000 Apa cerita? Kenapa didakwa? Anak kepada ketua pembangkang Merangkap setiausaha agung bersatu Datu Sri Hamzah Zainuddin Mengaku tidak bersalah Atas pertuduhan Menerima rasuah bernilai Rp100,000 Tertuduh Muhammad Faisal Hamzah Mengaku tidak bersalah Sejurus mendengar pertuduhan Dikemukakan terhadapnya Di hadapan Hakim Rozina Ayu Ahli perniagaan itu mengaku Tidak bersalah Ketika dihadapkan di Mahkamah Syeksyen Kuala Lumpur hari ini Atas pertuduhan menerima rasuah Bernilai Rp100,000 Faisal berumur 40 tahun Didakwa menerima wang itu Daripada Izmir Abdul Hamid Sebagai bayaran untuk Hightech Padu Berhad Hightech Padu Melantik syarikat Rimba Merpati Sendiran Berhad Dan syarikat Permai Solution Sebagai perunding Pemasaran Kesalahan itu dikaitkan Dengan Hightech Padu Yang dikatakan Diberi tender Rp33,000,000 Oleh Seruhanjah Syarikat Malaysia SSM Untuk pembekalan Penyewaan Pelaksanaan Latihan Sekungan Dan penyelenggaraan Infrastruktur Keselamatan Dia didakwa melakukan Kesalahan itu Di sebuah pejabat Dekat Publica Shopping Gallery Jalan Dutama 1 Kuala Lumpur Pada Mac 2018 Sekiranya disabitkan Kesalahan Mengikut Seksyen 16 Dalam Kurungan E Kurungan E Akta SPRM 2009 Dia boleh Dipenjara Sehingga 20 tahun Denda 5 kali ganda Nilai Rasuah Atau 10,000 Yang mana Lebih tinggi Susulan Pengakuan Tidak bersalah Oleh tertuduh Mahkamah Kemudian Membenarkan Faisal Dibebaskan Dengan Jaminan Rp25,000 Dengan Seorang Penjamin Hakim Turut Memerintahkan Tertuduh Menyerahkan Pasport Kepada Mahkamah Sehingga Kes Selesai Selain Menetapkan 5 Julai Depan Untuk Sebutan Semula Kes Tersebut Pendakuan Dijalankan Oleh Timbalan Pendakwaraya Mahadi Abdul Jumat Manakala Tertuduh Diwakili Peguam Bela Rambinder Singh Dalyula Pada April Tahun Lalu Faisal Mengaku Tidak Bersalah Terhadap Sembilan Pertuduhan Berhubung Penyelewengan Minyak Masak Bersubsidi Di Mahkamah Association Seremban Sekian Dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Seremban 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 Terima kasih.